Setelah minggu kemarin Nvidia merilis RTX 4080 series yang katanya gagal karena kabelnya terbakar Kini Nvidia merilis VGA baru tapi dengan konsep lama yaitu RTX 3060 varian 8GB Ya ini varian RTX 3000 series namun untuk VRAMnya hanya 8GB bukan yang 12GB Ya ini adalah RTX 3000 series 3060 varian VRAMnya yang 8GB Yang sebelumnya RTX 3060 dengan varian 12GB sekarang dikurangi menjadi hanya tinggal 8GB Sebenarnya ini bukan kasus pertama Nvidia sering melakukannya Mulai dari varian RTX 2060 dulu keluar varian 6GB Lalu juga keluar varian upgrade nya yaitu yang 12GB Yang nyatanya hasil performanya kalau untuk game gak jauh beda bahkan bisa dibilang sama Namun harganya lebih mahal Jika kita komparasi RTX 3060 8GB dengan RTX 3012GB Dari segi spesifikasi nyaris sama Di sini kita bisa lihat dari release date nya 3060 12GB Ada di Februari 2021 dan untuk yang varian 8GB nya yaitu keluarnya di Oktober tanggal 27 2022 Di sini yang jelas terlihat mencolok dari spesifikasinya Di RTX 3060 12GB boost nya ada di 192 bit dan bandwidth nya ada di 360 GB per second Untuk yang varian 8GB Untuk yang varian 8GB boost nya ada di 128 bit dan bandwidth nya ada di 224 GB per second Untuk RTX 3060 8GB ini sementara hanya ada brand Galaxy Di sini toko yang pertama kali saya tahu jual ada di Surabaya harganya ada di 5,1 jutaan Jika kita bandingkan harganya dengan RTX 3060 12GB Di sini saya menemukan ada yang jual harganya 5,3 jutaan aja Ya cuma selesai 150 ribu doang Untuk hasil game nya saya memperoleh datanya dari channel hardware unbox Pada game Cyberpunk 2077 Setting di 1080 high quality Untuk averagenya RTX 3060 8GB ini ada di 62 fps Dan RTX 3060 12GB ada di 70 fps Bahkan ini tidak lebih baik dari RX 6600 yang harganya hanya di 3 jutaan aja Pada game Dying Light 2 Stay Human VGA ini mempunyai rata-rata 51 fps Lumayan jauh dari RTX 3060 yang seri 12GB ada di average 69 fps Dan untuk game Horizon Zero Dawn Setting Ultimate Lagi-lagi masih terpaut lumayan jauh RTX dengan varian 8GB ada di 88 fps Dan yang 12GB ada di 102 fps Kesimpulannya VGA ini menurut saya tidak layak ya Di harga 5 juta seratusan Harusnya VGA ini di bawah harga RX 6600 Agar gamer lebih tersenyum lagi Dan kita juga bisa lihat disini bahwa Nvidia lumayan mata duitan Dia kapitalis banget Jadi kalau kalian bimbang antara RTX 3060 12GB atau yang 8GB Ya langsung aja ambil RTX 3012GB tanpa usaha mikir lagi Atau kalian bisa ambil RX 6600 untuk gaming yang harganya jauh lebih murah Tapi performanya lebih tinggi Terima kasih buat yang sudah nonton Jika video ini bermanfaat share ke teman kalian Dan jangan lupa klik subscribe Aktifkan loncengnya Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton